Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Mbah Yadi Channel akan membahas 7 cara melancarkan reseki menurut Primbon Jawa Sudah jadi bagian dari kepercayaan masyarakat tradisional Jawa Dari dulu sampai sekarang, Primbon Jawa masih jadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari Terbukti, Primbon masih dipakai sebagai pedoman menjalani hidup, termasuk dalam mencari reseki Masyarakat Jawa tradisional meyakini, ada beberapa cara memperlancar reseki menurut Primbon Jawa Dalam konteks mencari reseki, Primbon Jawa memberikan pandangan dari perspektif budaya dan kepercayaan Bagi mereka yang percaya, Primbon Jawa bisa menjadi petunjuk yang tepat untuk memperlancar reseki Beberapa cara yang sering disebut dalam Primbon untuk meningkatkan keberuntungan dalam reseki Tak melulu lewat doa-doa tertentu atau ritual-ritual khusus Beberapa cara memperlancar reseki menurut Primbon Jawa juga meliputi hal-hal yang dirasa sederhana Penasaran? Apa saja cara memperlancar reseki menurut Primbon Jawa? Untuk mengetahuinya, langsung saja simak ulasan berikut ini, yang nomer 1 Bersyukur, cara memperlancar reseki bersyukurlah satu cara memperlancar reseki menurut Primbon Jawa Ialah dengan bersyukur Bukan hanya dalam budaya Jawa, dalam berbagai keyakinan juga dipercaya bahwa mengungkapkan rasa syukur Bisa menambah reseki berupa kenikmatan dan kebahagiaan Alam Primbon Jawa pun diyakini, bahwa saat seseorang bersyukur, makan akan semakin bertambah nikmat dan reseki yang diterimanya didengar oleh Yang Maha Kuasa Yang nomer 2, Bersedekah Memberikan sedekah dari reseki yang diterima juga diyakini bisa membawa kebaikan Saat seseorang memberikan sebagian dari harta yang dimiliki dipastikan tidak akan membuatnya mengalami kemiskinan Sebaliknya, memberi sedekah justru diibaratkan seperti menanam benih Menurut Primbon Jawa, seseorang yang rajin menanam pasti akan menghasilkan panen yang melimpah di masa depan Artinya reseki yang selama ini diterima dipercaya akan bertambah berlipat-lipat setelah memberikan sedekah Yang nomer 3, Maksimalkan Potensi Waton Seperti yang diketahui, dalam Primbon Jawa, Waton diyakini sangat mempengaruhi nasib dan keberuntungan dalam reseki di kehidupan seseorang Pasalnya, setiap Waton diyakini mempunyai potensi resekinya masing-masing Oleh sebab itu, untuk meningkatkan nasib baik, penting untuk mengenali karakteristik Waton masing-masing Setelah mengetahui Waton, sangatlah berguna memahami nilai Neptu sebagai penunjuk tingkat keberuntungan Semakin tinggi nilai Neptu, semakin besar potensi keberuntungan yang dapat dimanfaatkan Memberikan dasar kuat untuk mengambil keputusan dalam berbagai aspek seperti bisnis, investasi, atau kegiatan berbelanja Yang nomer 4, Merayakan Ulang Tahun dan Waton Cara memperlancar reseki menurut Primbon Jawa lainnya yang tak banyak disadari ialah dengan merayakan setiap Waton dan ulang tahun Ia dalam Primbon Jawa, dianjurkan untuk membuat perayaan kecil seperti selamatan dan melakukan puasa pada tanggal dan hari pasaran yang sesuai dengan Waton bulan kelahiran Diakini bahwa perayaan semacam ini akan membawa keberuntungan dan kesejahteraan yang lebih besar dalam kehidupan seseorang Yang nomer 5, Pilih pasangan yang Watonnya sesuai Selain mengenali Waton pribadi, menurut Primbon Jawa juga dianjurkan untuk mempertimbangkan kesesuaian Waton calon pasangan Pasalnya, diyakini bahwa ada beberapa Waton berjodoh yang menurut Primbon Jawa bisa membuka pintu reseki lebar jika hidup bersama Untuk mengetahui Waton yang sesuai tersebut diantaranya perlu dilakukan sebuah metode hitungan jodoh Primbon Yang nomer 6, Berusaha dan Berdoa Berusaha dan berdoa jadi satu kesatuan dalam perjalanan mencapai kelancaran reseki Dalam konteks ini, Primbon Jawa menekankan bahwa hubungan antara berusaha dan berdoa dapat menciptakan keseimbangan yang diperlukan untuk memperlancar reseki Usaha keras dan keberanian mungkin jadi hal yang sangat terlihat dalam mewujudkan impian jadi kenyataan Namun, doa diyakini bisa jadi energi tambahan yang dapat menguatkan daya tahan dan ketahanan mental seseorang dalam menghadapi tantangan Oleh karena itu, dalam ajaran Primbon Jawa, kombinasi antara berusaha dan berdoa dianggap sebagai kunci utama untuk mencapai keberhasilan dan mendapatkan reseki yang melimpah Yang nomer 7, Memohon Ampunan Menurut Primbon Jawa, memohon ampun bukanlah sekadar rutinitas keagamaan, tetapi sebuah sikap tulus dan rendah hati dalam menghadapi Tuhan Selain itu, kesucian batin yang dihasilkan dari permohonan ampun juga dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang Menciptakan keseimbangan emosional, dan menjadikan seseorang lebih baik dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar Karenanya dalam pandangan Primbon Jawa, memohon ampun bukan hanya sebagai bentuk ibadah, melainkan juga sebagai kunci untuk membuka pintu rejeki dan memperlancar arus keberuntungan dalam hidup Itulah diantaranya sekilas penjelasan terkait cara memperlancar reseki menurut Primbon Jawa Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan, khususnya terkait budaya Jawa Keputusan untuk percaya atau tidak sepenuhnya kembali pada pembaca Jadi diharap bisa menyikapinya secara bijaksana Cukup sekian bahasan kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton